Hai semua ketemu lagi di channel Ike Puspita di video kali ini aku mau buat puding cappuccino cincau cara buatnya sangat mudah pudingnya sangat enak cocok juga untuk ide jualan ya kalau kalian pengen tahu gimana cara buatnya silahkan simak videonya hingga akhir jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu nyalakan notifikasinya juga supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru terima kasih bahan dan cara membuatnya siapkan panci lalu masukkan satu bungkus nutrijel cincau 5 sendok makan gula pasir manisnya sesuai selera aduk sampai gula pasir dengan bubuk jelinya kecampur rata kalau udah tambahkan dengan 500 ml air putih aduk sampai semuanya kecampur rata kalau udah rata kemudian langsung aja ini untuk jeli cincau nya kita masak untuk memasaknya menggunakan api sedang sambil terus diaduk aja seperti ini Oke ini kita tunggu sampai jelinya cincau mendidih Hai kalau udah mendidih langsung aja ya matikan api kompornya jangan lupa untuk diaduk-aduk kembali supaya uap panasnya sedikit berkurang dan busanya juga berkurang ya kalau udah lalu tuangkan ke dalam wadah yang tahan panas setelah jeli cincau dituang kayak gini langsung aja kita bisa diamkan ditunggu sampai mengeras ya dan ini setelah mengeras lalu aku akan potong Hai ini dipotong belah menjadi empat bagian dulu setelah dipotong nanti ini akan aku serut menggunakan parutan keju bisa juga menggunakan parutan yang lainnya ya aku pakai parutan keju aja teman-teman selain menggunakan parutan keju kalian bisa menggunakan parutan yang lebih besar lagi sesuai selera aja oke ini kita parut jelinya disini aku pakai setengah jeli cincau aja ya karena ini terlalu banyak oke lakukan hal yang sama kita parut jeli cincau seperti ini terus sampai semuanya selesai selesai jeli cincau diparut ini kita sisihkan dulu lanjut masa jeli yang berikutnya masukkan satu bungkus bubuk agar-agar warna putih tambahkan satu bungkus kopi instan untuk kopinya bebas mau pakai merek apa aja masukkan 5 sendok makan gula pasir aduk semua bahan kering sampai semuanya kecampur rata ya teman-teman kalau udah kecampur rata kayak gini kemudian masukkan 700 ml susu cair untuk susu aku pakai susu full cream ya aduk sampai semuanya kecampur rata Oke ini untuk semua bahannya udah mulai larut langsung aja kita masak menggunakan api sedang jangan lupa untuk terus kita aduk kayak gini karena biasanya kalau kita tidak mengaduk-aduk saat memasak itu bubuk agar-agarnya bisa menggumpal di dasar panci bisa mengakibatkan lengket juga ya dan mudah sekali gosong di dasar panci Oke ini kalau udah mendidih langsung aja matikan api kompornya ini diaduk sampai uap panasnya bener-bener hilang kalau udah nggak terlalu panas uap panasnya udah nggak ada kita masukkan jeli cincau yang udah diseru tadi nah kita aduk kembali sampai rata kayak gini kalau udah langsung aja siapkan cup untuk puding aku gunakan yang 90 mili ini kita tuang setengahnya lebih sedikit ya kira-kira 3 per 4 cupnya Oke ini lakukan hal yang sama tuang puding cappuccino nya sampai selesai sambil menunggu pudingnya mengaras disini aku mau masak puding warna coklatnya masukkan satu bungkus nutrijel rasa coklat 7 sendok makan gula pasir aduk sampai semuanya kecampur rata kalau udah kecampur langsung aja tambahkan 500 mili air putih aduk-aduk sampai sedikit agak kecampur ya supaya tidak ada bubuk jeli yang menggumpal kalau udah langsung aja ini dimasak jangan lupa untuk diaduk-aduk ya teman-teman pokoknya kita aduk-aduk aja kayak gini sampai pudingnya mendidih kalau udah mendidih langsung aja kita matikan api kompornya aduk-aduk lagi sampai uap panasnya berkurang dan kemudian tuang di atas puding cinconya tadi ini kita tuang sampai penuh ya kalau untuk ide jualan teman-teman bisa menjualnya dengan harga 2000 rupiah untuk cup ukuran 90 mili harganya silahkan disesuaikan aja dengan daerah masing-masing oke ini kita tuang puding coklatnya seperti ini taruh sampai semuanya selesai kalau udah selesai kita dinginkan nah ini dia untuk puding kapucino cinconya udah jadi tampilannya sangat cantik ini rasanya juga enak banget perpaduan susu dengan kopi ada rasa coklatnya juga ya pudingnya sangat lembut kita cobain bismillahirrohmanirrohim mantep banget ini enak banget teman-teman apalagi dinikmati kalau dingin ini tambah seger tambah enak yuk langsung aja cobain sendiri di rumah karena cara buatnya sangat simpel mudah banget oke sekian dulu tutorial dari aku semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati